Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Titi Herliana disini saya akan sedikit menjelaskan terkait progres pembuatan rumah pesisir yakni penambahan pada ocean wave lalu people walking interior lightning sunrise, sunset serta waktu siang dan waktu malam mungkin langsung saja untuk pembuatan pada ocean wave nah di ocean wave ini pertama kita menggunakan atau membuat plan terlebih dahulu lalu untuk configuration nya ini saya menggunakan pertama centang dulu bagian fractal dengan iteration 6,0 string nya di bagian z itu 25 serta yang di animation nya itu dengan animation di centang bagian animation noise nya dengan past nya 70 nah mungkin langsung saja dijalankan ocean wave nya maka akan terlihat seperti ini nah kemudian untuk pembuatan people walking jadi disini kita bisa menambahkan pada bagian sistem dengan menggunakan beep nah untuk configuration setting nya itu itu di bagian sini nah untuk beep nya itu untuk bentuk orangnya itu menggunakan figure mode lalu untuk jumlah langkahnya itu menggunakan footstep mode jadi disini saya hanya menambahkan 9 langkah saja langsung saja langsung saja kita jalankan sehingga hasilnya akan seperti ini nah kemudian kita akan membuat waktu siang malam lalu sunrise dan sunset karena disini saya menggunakan device yang berbeda jadi saya hanya screenshot langkah-langkahnya saja nah yang pertama itu kita menambahkan sama seperti objek-objek sebelumnya disini dengan corona dengan menggunakan corona sun dan corona sun itu kita letakkan di belakang rumah tersebut lalu selanjutnya langkah selanjutnya itu kita beralih ke corona light mix dengan set ke individual light lalu kita langsung saja klik generate jika sudah kita ke langkah selanjutnya itu buka pada bagian rendering yakni render setup selanjutnya akan muncul tampilan seperti ini ini merupakan tampilan untuk men-setting sunrise sunset yang nantinya akan kita arahkan ke light mix bagian sini selanjutnya kita akan memilih environment skylight nah untuk settingan konfigurasinya sendiri itu pada malam hari kita menggunakan color black dengan RGB value set ke 254 dengan environment setupnya 0,04 untuk sunrise itu environment setupnya 1,0 untuk siang hari itu environment setupnya 1,0 untuk sunset itu 0,02 dan untuk malam itu 0,03 mungkin langsung saja kita ke hasilnya hasil rendernya nah ini untuk waktu malam hari selanjutnya ini waktu sore hari nah ini waktu siang hari dan ini sunset disini juga saya menambahkan pada corona rendernya itu interior lightning di bagian sini mungkin pada malam hari akan lebih jelas seperti ini dan ini juga merupakan tampilan akhir dari desain 3ds max nya mungkin sekian saja presentasi saya pada kali ini saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat selamat selamat